Poldo Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN, Sheha Alhadar. Selamat pagi, Sheha. Pukul berapa proses rekonstruksi akan digelar pada hari ini? Selamat pagi, Gemma dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini akan diadakan rekonstruksi atas kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi. Nah rekonstruksi ini akan, rencananya akan digelar nanti pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah nanti pihak dari Poldo Metro Jaya akan berangkat langsung ke TKP di Green Permata Pesanggrahan Jakarta Selatan itu sekitar setelah sholat Jumat. Mereka akan berangkat ke Jakarta Selatan untuk melakukan rekonstruksi. Nah nantinya di rekonstruksi ini akan diperagakan 23 adegan oleh tersangka Mario Dandi. Nah seharusnya memang rekonstruksi ini dilakukan kemarin hari Kamis, namun karena ada beberapa saksi yang berhalangan hadir untuk melakukan rekonstruksi, juga ada pertimbangan-pertimbangan teknis yang diambil oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya. Akhirnya maka diputuskanlah hari ini menjadi hari rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara. Gemma. Sheha siapa saja pihak yang akan hadir langsung dalam rekonstruksi nanti? Gemma sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya bahwa memang rekonstruksi ini akan dihadiri oleh semua pihak yang terlibat. Itu artinya akan ada saksi yang datang ke tempat kejadian perkara dan juga nanti akan ada Mario Dandi dan juga Shane yang sekarang sudah berstatus sebagai tersangka. Dan juga akan ada perempuan berinisial AG yang saat ini berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. Nah memang AG ini sudah ditahan oleh LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sejak hari Rabu kemarin. Dan penahanan AG ini memang dilakukan setelah 6 jam melakukan penyelidikan kembali. Nah maka dari itu nanti akan ada 3 tersangka yang hadir di sana untuk melakukan rekonstruksi juga akan dihadiri oleh saksi. Sementara itu untuk keluarga dari David mengungkapkan bahwa mereka memang tidak akan hadir dalam rekonstruksi hari ini mengingat memang saat ini keluarga dari David masih harus menjaga David yang saat ini masih dirawat di rumah sakit mayapada. Namun kehadiran dari keluarga David akan diwakilkan oleh kuasa hukum dari David. Oleh karena itu kita masih menunggu nanti rekonstruksi akan dilakukan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan menyaksikan rekonstruksi kejadian penganiayaan yang dilakukan Mario dan Shane terhadap David. Sementara itu yang dapat kami laporkan gemak kembali ke Anda di studio.